Selamat datang di kanal MM Industri, media informasi bisnis, teknologi, dan permesinan yang mendorong peningkatan kualitas hidup modern. Di dalam membangun perekonomian suatu negara, sumber energi haruslah dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun tidak cukup hanya itu, pada zaman sekarang negara-negara dunia juga bersepakat untuk mengurangi emisi dengan cara efisiensi energi dan pengembangan energi terbarukan. Pada saat ini, masih banyak negara yang dominan menggunakan bahan bakar fosil yang tidak terbarukan, contohnya batu bara, dan Indonesia termasuk salah satunya. Akibatnya polusi bertambah dan bumi kita mengalami perubahan iklim dan pemanasan global. Oleh karena itu, selain pengembangan sumber-sumber dan teknologi energi terbarukan, Indonesia juga butuh pengelolaan emisi yang baik untuk mencapai tujuan net zero 2060. Di sinilah peran penting teknologi penangkapan, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon, atau yang disingkat CCS dan CCUS dalam bahasa Inggrisnya. Selain itu, dari sisi ekonominya CCS dan CCUS adalah peluang bisnis baru di Indonesia, yang sejalan dengan tren bisnis energi global. Manfaat ekonomi CCUS sangat beragam, mulai dari penciptaan lapangan kerja baru, mengurangi biaya operasional penyediaan listrik, memperpanjang umur infrastruktur yang telah ada, hingga memberikan pengetahuan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Ada banyak sumber industri penangkapan dan pemanfaatan CO2, contohnya pembangkit listrik tenaga batu bara, pengolahan gas alam, kilang minyak bumi, dan berbagai pabrik kimia. Di Indonesia, studi kelayakan CCUS lainnya sedang dikerjakan di lokasi-lokasi potensial seperti di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Pada saat ini, Indonesia sedang memfokuskan perkembangan teknologi CCS dan CCUS, seperti yang dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, pada September 2023 kepada Awak Media. Luhut menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon hingga 400 gigaton CO2, itulah peluang bisnis dan investasi yang akan berkembang dalam negeri, tandasnya. Nantinya, Indonesia dapat berperan utama dalam investasi teknologi CCS dan CCUS di Asia. Investasi global di CCS saat ini telah mencapai sekitar 6,4 miliar USD, sementara untuk investasi Asia, baru di kisaran 1,2 miliar USD. Pada kesempatan yang sama, Kementerian ESDM Indonesia juga mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia memiliki 15 proyek yang akan mengembangkan teknologi penyimpanan karbon CO2, khususnya pada sektor migas, yang tahapnya dalam studi percontohan, dan salah satunya kini telah memenuhi persyaratan. General Electric Vernova, Carbon Co., DP, PLN Nusantara, dan Jawa I, telah menandatangani MOU akan berkolaborasi mengembangkan studi kelayakan value chain CCUS di Indonesia. MOU itu ditandatangani dalam rangkaian acara pertama dari International and Indonesia CCS Forum 2023, yang berlangsung pada 11 hingga 12 September 2023 di Hotel Mulia Jakarta. Dalam kesepakatan ini, PLN Nusantara, Jawa I, Carbon Co., BP, dan Jivernova akan berkolaborasi untuk mengatasi seluruh value chain CCUS, mulai dari penerapan teknologi penangkapan karbon dalam pembangkit listrik berbahan bakar gas, hingga pengangkutan CO2 ke terminal impor dan ekspor, serta penyimpanan CO2 yang telah ditangkap di situs tangguh, Teluk Bintuni Papua Barat Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam mengenai pengembangan value chain CCUS di Indonesia sebagai pusat kawasan Asia. Proyek tangguh CCUS yang dilaksanakan oleh BP merupakan proyek CCUS terdepan di Indonesia, dengan rencana pengembangan yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia pada 2021. Memiliki kapasitas penyimpanan akhir sekitar 1,8 GT CO2, tangguh memiliki posisi yang baik dan berpotensi besar menjadi pusat CCUS pertama bagi pengurangan emisi domestik dan internasional. Untuk tahap awal ditangguh, BP berencana untuk menyuntikkan kembali lebih dari 30 juta ton CO2 ke dalam reservo A, untuk membantu memulihkan produksi gas tambahan melalui Enhanced Gas Recovery atau EGR. Ini akan menjadi proyek CCUS EGR berskala besar pertama di dunia. General Electric Vernova akan memanfaatkan pengalamannya dalam hal teknologi dan kontrol untuk mengintegrasikan pembangkit listrik gas kombain cycle berteknologi CCUS milik Carbon Co. Dengan keahlian yang telah terbukti dalam rekayasa pembangkit listrik gas kombain cycle, kemampuan operasional, dan integrasi pabrik penangkapan karbon, GE akan memimpin integrasi ini dengan tujuan memastikan kemampuan pembangkit listrik dalam menyediakan jumlah energi listrik sesuai dengan yang dibutuhkan, dengan intensitas karbon yang lebih rendah, fleksibilitas dan keandalan tinggi, serta biaya yang lebih rendah. Carbon Co. akan memanfaatkan kemampuan teknologi dan pengalamannya selama lebih dari 20 tahun dalam CCUS-nya untuk melaksanakan berbagai proyek dekarbonisasi global. Selain itu, Carbon Co. telah berhasil menyelesaikan fit, front-end engineering design, dan perancangan rekayasa terperinci untuk penangkapan karbon berskala 3.000 ton per hari. Carbon Co. akan memanfaatkan keunggulannya dalam standarisasi dan modularisasi pada studi gabungan ini, untuk memastikan standar kualitas dan mengurangi resiko ketidakpastian. PT. Pertamina Persero telah mengimplementasikan teknologi CCS dan CCUS sejak 2022. Teknologi CCUS adalah bukti Pertamina dalam mewujudkan transisi energi melalui dekarbonisasi. CCUS menjadi enabler yang mampu meningkatkan produksi migas melalui CO2-IOR, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Selain menjadi pendorong produktivitas bisnis yang hijau, teknologi CCUS juga memiliki sisi nilai tambah. Pasalnya, emisi gas metana dan emisi gas CO2 yang berasal dari produksi migas dapat ditangkap dan dijadikan sebagai bisnis. Caranya yakni dengan utilisasi emisi gas tersebut untuk memproduksi sesuatu. Sebagai contoh, Pertamina saat ini sedang membuat rencana demonstrasi dari emisi yang tidak berharga menjadi sesuatu yang bisa dijual, yaitu Precipitated Calcium Carbonate atau PCC, yang berguna sebagai bahan baku cek dan kertas. Masih ada lagi inovasi lainnya, misalnya menjadi alkohol, polimer, dan seterusnya. PT. Pertamina Persero telah berhasil melakukan injeksi emisi CO2 pertama di ASEAN. Injeksi ini dilakukan di lapangan Jatibarang Indramayu, Jawa Barat. Dalam proses itu, Pertamina berhasil menginjeksi CO2 untuk meningkatkan produksi minyak bumi. Jika ada emisi khususnya CO2 yang tidak mungkin digunakan, maka Pertamina akan melakukan penyimpanan melalui beberapa pendekatan, misalnya dengan menginjeksi emisi tersebut ke dalam sumur-sumur minyak bumi yang sudah tua. Terima kasih telah menonton!